Hai Crash Troopers, Bambang Bima disokin buat nemenin kalian nonton nih Akutan udara memang menjadi salah satu alat transportasi favorit masyarakat di seluruh dunia Yap, dengan perjalanan udara, gak sedikit orang dipermudah untuk menuju tempat yang sangat jauh Ed, jangan hanya sering naik kendaraan udaranya saja Tapi kalian tau gak fakta-fakta dibalik transportasi udara itu sendiri? Berbeda dari kendaraan yang menempuh perjalanan darat Dengan transportasi udara salah satunya pesawat, kalian bisa meringkat perjalanan tempuh seminimal mungkin Biasanya kalian kalau pergi ke suatu wilayah menggunakan pesawat menempuh waktu berapa lama? Dua jam? Satu jam? Itu sih termasuk lama guys Ada loh perjalanan pesawat yang hanya menempuh waktu 15 menit Yakni rute penerbangan dari pulau Minimi Daito ke pulau kita Daito Untuk rute ini hanya membutuhkan waktu penerbangan selama 15 menit saja Biasanya rute ini melayani 4 kali penerbangan dalam seminggu Dengan kapasitas 39 kursi Ada lagi nih rute penerbangan dari wilayah bernama Little Cayman ke Cayman Brack Yang hanya ditempuh dalam kurun waktu 10 menit saja Padahal jarak antara kedua pulau yang berseberangan ini sejauh 21 km Eh, sekalian pikir yang tadi adalah yang tersingkat? Coba cek dulu deh perjalanan dari desa Kagata ke Apowo Yang berada di wilayah Nabire, Indonesia Rute penerbangannya hanya membutuhkan waktu 48 detik saja Kaget, sebenarnya sih jarak kedua desa ini hanya 2 km saja Cuman, kedua desa ini terpisahkan oleh bukit dan tebing yang terjal Agak sulit juga kalau penurut di sana kalau menempuh perjalanan darat Makanya dibuat rute penerbangan ini Kali ini kita akan membahas seputar rute penerbangan terlama nih Yakni rute penerbangan Dubai ke San Francisco Jarak antara kedua wilayah ini diketahui sebanyak 8.103 mil Sehingga membutuhkan perjalanan udara selama kurang lebih dari 15 jam 50 menit Ternyata ada lagi nih rute yang paling lama Yakni penerbangan dari Singapura ke New York Yang harus ditempuh selama kurang lebih 18-19 jam Dengan penerbangan non-stop Meskipun cukup lama karena harus seharian berada di dalam pesawat Tapi pengalaman terbang ini merupakan pengalaman yang unik dan menyenangkan Apalagi jika didukung sama berbagai fasilitas lainnya Yang gak bikin jenuh penumpangnya Di pembahasan ini Mimin bakal bahas seputar rute paling berbahaya nih guys Maksudnya bukan untuk nakut-nakutin ya Tapi Crash Troopers wajib tahu rute mana saja yang banyak ditakuti para pilot Di peringkat pertama ada Amerika Serikat guys Di negara ini tingkat kecelakaan pesawat paling tinggi di dunia Sejak tahun 1945 Di wilayah ini pernah tercatat ada 830 kecelakaan pesawat Kecelakaan ini pun bisa disebabkan dari berbagai faktor Salah satunya jumlah penerbangan yang beroperasi di suatu wilayah Ya bisa dibilang negeri pamansam ini punya rute penerbangan terbanyak dan tersibuk dibanding negara lain Sehingga kemungkinannya besar terjadi kecelakaan pesawat Selanjutnya ada Rusia Rute penerbangan di negara ini tercatat telah terjadi 521 kecelakaan pesawat Yang menyebabkan 8.400 orang meninggal dunia Sebagai salah satu negara terbesar di dunia Rusia memiliki jadwal penerbangan pesawat tersibuk Sehingga memiliki resiko kecelakaan pesawat yang tinggi Selain itu ada juga beberapa negara seperti Brazil Colombia dan Kanada yang dianggap sejumlah pilot merupakan negara dengan rute penerbangan pesawat paling berbahaya Selain karena crowdednya lalu lintas penerbangan Sampai cuaca ekstrim di sana Siapa di antara kalian yang hobi traveling menggunakan pesawat terbang? Coba angkat kaki Walaupun perjalanannya gak macet Tetapi pesawat yang terbang di udara itu jumlahnya gak sedikit loh Ya bisa dibilang banyak juga sih Macam angkutan darat Pesawat juga punya trayeknya masing-masing Bahkan bisa beberapa kali melayani rute penerbangan Salah satunya rute Kuala Lumpur menuju Singapura Rute ini dianggap sebagai rute penerbangan tersibuk Karena dalam sehari ada 84 penerbangan Dengan frekuensi penerbangan sebanyak 30 ribuan dalam setahun Selain itu ada juga rute penerbangan dari Hong Kong ke Taipei Yang dalam kurun waktu setahun bisa melayani frekuensi penerbangan Sebanyak 28 ribuan Rute internasional antara Jakarta ke Singapura juga termasuk rute tersibuk loh Karena frekuensi penerbangan bisa mencapai 27 ribuan dalam setahun Transportasi udara memang dikenal sebagai transportasi tercepat dan efisien Namun dibalik itu tentunya Kita yang ingin berpergian menggunakan pesawat Harus membayar ongkos yang harganya terbilang mahal Dibanding transportasi umum lainnya Walaupun agak tercekik dengan biaya yang harus dikeluarkan Namun hal itu tentunya mendatangkan keuntungan terutama bagi maskapai yang membuka rute penerbangan tersebut Sebut saja maskapai Emirates dengan rute penerbangan London-Dubai Dari rute ini, maskapai Emirates diketahui memiliki pendapatan sebesar 819 USD Atau sekitar 11,7 triliun rupiah Selain itu ada maskapai Kantas Airways Yang memiliki keuntungan sebanyak 854 USD Atau setara 12,2 triliun rupiah Dan yang terakhir nih Digadang-gadang sebagai maskapai yang pernah tercatat sebagai maskapai terkaya Yakni British Airways Yang menghasilkan pendapatan sebesar 1,03 miliar USD Atau sebesar 14,3 triliun rupiah Wow Mungkin kalau lihat ada asap di sayap pesawat begini Kita suka cemas dan terlihat mengerikan ya guys Padahal sebenarnya hal itu normal terjadi Gumpalan asap putih ini sebenarnya merupakan pusaran air baling-baling pesawat Atau aliran udara saat terjadi guncangan atau turbulensi Fenomena ini terjadi akibat adanya gesekan antara badan pesawat dengan guncangan di udara Ada kalanya ketika posisi guncangan dan badan pesawat sejajar Pusaran itu bisa terlihat muncul dari sayap pesawat seperti ini Jadi jangan panik dulu ya Pusaran Pusaran